Hai kembali lagi bersama Frida Cooking Di video ini aku akan buat krips Dan cara pembuatannya cukup simple ya Yuk langsung aja kita masak Bahan pertama ada tepung terigu sebanyak 1 sendok makan Tepung beras 10 sendok makan Tepung maizena 4 sendok makan Gula 6 sendok makan Baking soda setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Lalu ini diaduk merata Susu hangat 220 ml Telur 1 butir Kenapa pakai susu hangat? Supaya nanti gulanya mudah larut ya Nah ini kita aduk hingga tercampur merata Sampai gulanya larut Nah ini gulanya udah larut Selanjutnya akan aku saring Untuk tekstur cairannya itu Gak terlalu kental dan gak terlalu cair ya Nah ini akan aku masak Kita pakai api kecil Lalu aku panaskan teflonnya Aku pakai teflon yang seperti ini Kalian juga bisa pakai teflon yang biasa ya Lalu beri isian dengan keju dan meses Atau kalau kalian punya selai juga boleh ya Nah ini setelah pinggirannya menjadi coklat seperti ini Ini udah bisa kita lipat seperti ini Dan kita angkat Masak hingga semua adonannya habis ya Nah ini Ini dia kripsnya udah jadi ya Ini akan aku cobain Nah ini kelihatan renyah banget ya Dan juga enak Untuk ketahanannya Supaya tetap renyah Kalian bisa simpan di wadah yang tertutup Di dalam kulkas ya Jadi ini bakalan renyan sampai besok Oke sekian dulu videonya Maaf kalau ada salah Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax